Pendekar bodoh, Jilib 39. Sementara itu, Chin Hai tertinggal dua hari oleh Ang Inio Chu karena pemuda ini melakukan perjalanan dengan senaknya dan tak tergesa-gesa. Tiap kali melalui bukit, ia menikmati tamasya alam di daerah itu dan setiap kali melalui dusun atau kota, ia tentu akan berhenti sebentar, malah kadang kalah bermalam untuk mengenal tempat itu lebih baik. Kehidupan di daerah itu menarik hatinya, terutama melihat banyaknya macam-macam suku bangsa yang berdiam di tempat itu secara berkelompok-kelompok. Pada suatu hari Chin Hai melihat serombongan orang Turki terdiri dari lima orang berjalan masuk ke dalam sebuah dusun. Ketika melihat bahwa Waisaupu, kakek bersorban itu berada di dalam rombongan tadi, timbul keinginan hati Chin Hai untuk mengikuti mereka. Kelima orang itu masuk ke dalam sebuah pondok dan karena hari itu sudah mulai gelap, dengan berani dan cekatan Chin Hai melompat ke atas genteng dan bersembunyi di atas sambil mengikuti. Akan tetapi alangkah kecewanya saat mendengar pembicaraan mereka dilakukan dalam bahasa Turki yang ia tidak mengerti. Ia hendak meninggalkan tempat itu, akan tetapi pada saat ia mendengar Waisaupu menyebut-nyebut nama Yusuf, ia lalu membatalkan niatnya itu dan terus mengintai. Tak lama kemudian, kelima orang itu yang agaknya menunggu sampai malam tiba, lalu meninggalkan pondok dan pergi menuju ke sebuah pondok yang terpencil dan berada di sebelah utara di ujung dusun itu. Waisaupu lalu mengetuk pintunya dan sesudah pintu dibuka oleh seorang Turki yang sudah tua, kelima orang itu tanpa permisi lalu melangkah masuk. Chin Hai melihat betapa kedua metu kakek Turki itu terbelalak ketakutan, maka dia segera melompat naik ke atas genteng dan membuka sebuah genteng melakukan pengintaian. Chin Hai melihat betapa kelima orang itu melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan wajah bengis, sedangkan kakek itu menjawab dengan takut-takut seakan-akan kelima orang itu sedang mendesak untuk mengakui sesuatu yang disangka oleh kakek itu, sebab ternyata bahwa berkali-kali ia menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangkan tangan. Kemudian, agaknya Waisaupu menjadi marah sekali karena dengan tangan kiri dia memegang leher baju orang tua itu sambil membentak-bentaknya. Tangan kanannya lalu menampar sehingga tubuh kakek itu terlempar dan menubruk dinding. Tamparan tangan Waisaupu ini keras sekali hingga kakek itu mengeluh dengan suara perlahan dan tak dapat bangun pula. Waisaupu melangkah maju, hendak menampar pula agaknya. Akan tetapi pada saat itu, sebuah benda melayang dari atas dan hampir saja mengenai tangannya kalau saja ia tidak cepat mengelak. Sambaran benda yang ternyata sepotong genteng itu disusul oleh melayangnya tubuh Chin Hai dalam pondok sambil membentak. Orang-orang kejam, jangan menyiksa orang tua yang lemah. Bukan main terkejutnya hati Waisaupu ketika melihat bahwa yang melayang turun itu adalah pemuda yang dulu membela Yusuf dan Lin Lin di dalam hutan. Ia telah merasai kelihayan pemuda ini, maka hatinya menjadi gentar. Tidak demikian dengan keempat orang kawannya yang belum mengenal Chin Hai. Maka, dengan golok di tangan mereka maju menerjang pemuda asing ini, Chin Hai cepat-cepat menggerakkan kedua tangannya dan oleh karena kawan-kawan Waisaupu itu ternyata memiliki ilmu silat biasa saja, sekali tubuhnya bergerak, dua batang golok telah dapat dirampasnya dan pemilik-pemilik golok terpelanting roboh. Dua batang golok yang kini berada di tangan Chin Hai itu tiba-tiba dilontarkan ke arah Waisaupu yang segera melompat ke samping. Sesudah mengelak dari sambitan golok, kakek bersorban ini langsung melompat melalui jendela dan lari. Kawan-kawannya juga segera melarikan diri keluar dari pintu, sedangkan dua orang yang tadi terpelanting jatuh, merayap-rayap dan kemudian lari pula keluar. Ternyata bahwa Waisaupu tidak berani menghadapi Chin Hai seorang diri saja oleh karena kawan-kawannya adalah orang biasa yang tak dapat diandalkan tenaganya. Chin Hai tidak mau mengejar, hanya menghampiri kakek yang masih rebah di atas lantai sambil merintih-rintih itu. Ingkong, cuan penolong, terima kasih, terima kasih, katanya dalam bahasa Han yang kaku sambil terengah-engah. Ketika Chin Hai mengangkat tubuh kakek itu untuk dibaringkan di atas dipan, dia menjadi kaget sekali oleh karena melihat betapa kepala kakek itu yang tadi terbentur tembok telah mendapat luka yang besar dan berbahaya sekali. Lepek, mengapa mereka itu memusuhimu? Mereka adalah pengikut-pengikut. Pangeran muda, kejam dan ganas, akan tetapi tiba-tiba wajah yang menyeringai kesakitan itu lalu tersenyum, akan tetapi jangan harap akan dapat merampas ini, biar mereka membunuhku sekalipun. Ia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari dalam bajunya, ingkong, aku sudah tua, lukaku juga berat, tiada gunanya kau tolong aku, kalau kau memang seorang gagah yang berhati mulia, kau tolonglah saja benda ini, jangan sampai terjatuh ke dalam tangannya. Chin Hai menerima bungkusan itu dengan perasaan kasihan dan perheran. Tiba-tiba saja ia teringat sesuatu dan bertanya, Lepek, apakah kau seorang pengikut pangeran tua dan kenalkah kau kepada Ibrahim dan Yusuf? Meta yang sudah layu itu bercahaya kembali. Tentu saja. Yusuf adalah kemenakanku, kau, kau jagalah benda ini baik-baik, mereka menghendaki benda ini, bangsa-bangsa itu, agaknya berani mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan benda ini. Ingkong, kau boleh pergunakan benda ini dan, dan selain Yusuf atau Ibrahim sendiri, jangan berikan benda ini kepada orang lain. Baiklah, Lepek. Kau tidak keliru memilih, karena terus terang saja, aku adalah seorang sahabat baik dari Yusuf. Wajah kakek itu berseri, akan tetapi segera berkata, pergilah, lekas pergi. Pada saat melihat wajah Chin Hai yang ragu-ragu dan tidak tega meninggalkannya dalam keadaan demikian, kakek itu berkata lagi, pergilah lekas dan jangan khawatirkan aku, aku dapat merawat diri sendiri. Terpaksa Chin Hai lantas melompat pergi dari tempat itu dengan benda terbungkus itu di dalam saku bajunya. Ia tidak tahu bahwa belum lama ia pergi, beberapa bayangan orang Turki masuk ke dalam pondok itu dan kemudian setelah mereka meninggalkan pondok, kakek itu telah tak berfernyawa pula dengan dada tertusuk isau. Sambil melanjutkan perjalanannya, Chin Hai mencoba untuk melihat apakah gerangan isi bungkusan yang demikian dikehendaki oleh Wai Saupu dan kawan-kawannya. Benda itu terbungkus dengan kain kuning dan ketika ia membuka bungkusan itu, ternyata bahwa isinya hanyalah sebuah tutup cawan terbuat daripada perak. Chin Hai hampir tak dapat menahan gelak tawanya melihat benda ini. Hanya tutup cawan dari perak yang harganya tidak beberapa banyak. Dia membolak-balik benda itu di atas telapak tangannya dan memandannya dengan heran. Tutup cawan itu kecil saja, terbuat daripada perak bakar dan pada mukanya terdapat ukiran-ukiran berupa bunga-bunga yang tidak dapat disebut indah. Selain ukiran ini, tidak ada apa-apa lagi yang patut diceritakan pada tutup cawan ini. Kalau saja tidak teringat akan permintaan kakek itu, tentu Chin Hai sudah melemparkan benda itu jauh-jauh, karena menurut pendapatnya, apakah harganya sebuah tutup cawan? Akan tetapi Chin Hai memiliki watak yang setia dan sifat yang gagah, maka sekali berjanji, betapapun juga tentu akan memegang tegur janjinya itu. Maka sambil tersenyum ia lalu membungkus kembali tutup cawan itu dan memasukkannya kembali ke dalam saku. Ketika ia melanjutkan perjalanannya, mendadak dari belakang terdengar derap kaki kuda dan ketika enam orang peunggang kuda telah datang dekat, ternyata bahwa mereka itu adalah Wai Saopu dan kawan-kawannya. Wai Saopu melompat turun dari kudanya dan menjurah kepada Chin Hai yang memandangnya dengan terheran tanpa membalas penghormatan itu. Si Chu, kami harapkah suka mengembalikan tutup cawan itu kepada kami. Apa maksudmu Chin Hai membentak marah? Aku tidak mempunyai hubungan sesuatu dengan kalian dan selama hidupku belum pernah aku meminjam atau menerima sebuah tutup cawan dari kalian. Wai Saopu tersenyum, akan tetapi matanya memandang tajam. Si Chu, harap kau maafkan kalau beberapa kali kita bertemu dalam keadaan yang kurang enak. Sebetulnya kami tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan si Chu atau dengan kawan-kawan si Chu. Akan tetapi tutup cawan itu adalah barang pusaka kami yang tercuri oleh kakek tua itu, maka tentu saja si Chu takkan sedih untuk menyimpannya lebih jauh oleh karena kami tahu bahwa maling tua itu telah memberikannya kepadamu. Memang barang itu ada padaku, akan tetapi aku pun telah berjanji kepada kakek tua itu untuk menyimpannya dan tak boleh memberikannya kepadamu. Jadi si Chu lebih percaya kepada maling tua yang jahat itu. Maling tua itu, kalau benar-benar dia maling, tidak lebih jahat daripada kau beserta kaki tanganmu bentak Chin Hai yang marah pada saat teringat betapa kakek bersorban yang tinggi besar ini telah memukul kakek itu dengan kejam. Mendengar ucapan ini, Wai Sao pun menjadi marah sekali dan cepat dia mengeluarkan senjatanya yang ampuh, yaitu segulung tasbeh dari gading. Juga kawan-kawannya telah mengeluarkan senjata masing-masing. Ketika Chin Hai memandang, ia melihat bahwa di antara semua kawanan itu, terdapat juga Lokun To Jin, To Su yang bersenjata sepasang roda pakai tali itu. Ia maklum bahwa kali ini dia menghadapi lawan yang tangguh. Apalagi sekarang dia tidak mempunyai pedang dan terpaksa harus melawan mereka dengan tangan kosong saja, paling banyak dengan sulinya. Si Chu, sekali lagi dengarlah kata-kataku. Kau masih muda dan gagah, adapun di antara kita tak ada permusuhan sesuatu. Tutup cawan dari perak itu, apakah harganya bagimu? Apabila kau suka, kami sanggup mengganti atau menukarnya dengan tutup cawan dari emas tulen kata pula Waisao Po membujuk. Eh, haha, sebenarnya, apakah kehendak kalian dengan tutup cawan itu? Tanya Chin Hai. Aku mengukui benda itu bukan karena ingin memilikinya, akan tetapi hanya karena aku telah berjanji untuk melindunginya. Ini tidak aneh, akan tetapi kalian ini yang benar-benar aneh. Mengapa untuk sebuah tutup cawan jelek dari perak kalian hendak menggantinya dengan sebuah dari emas? Si Chu, ini merupakan urusan dan kepentingan pribadi, kepentingan bangsa kami. Sudah ku katakan tadi bahwa benda itu adalah barang pusaka kerajaan kami, maka harap si Chu suka memaklumi hal ini dan mengembalikan barang itu, kata pula Waisao Po, bahkan kawan-kawannya pun memandangnya dengan heran. Malaikat Tasbeh. Kau jangan membohongi aku, karena biarpun aku disebut pendekar bodoh, akan tetapi aku bukanlah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Kau tadi menyebut kerajaan Turki sebagai kerajaan kalian sedangkan aku tahu bahwa kau adalah seorang dari Sin Kiang. Bahkan beberapa orang kawanmu ini pun bukan seorang bangsa Turki. Apakah kau ini seorang belian dari Turki, ataukah sekarang Sin Kiang telah menjadi tanah jajahan Turki? Hahaha. Waisao Po, peribahasa kuno menyatakan bahwa anak yang melawan orang tuanya adalah seorang Durhaka, tetapi seorang yang mengkhianati negara sendiri adalah orang yang berbatin rendah sekali. Dan kau tentu tidak suka kalau disebut seorang pengkhianat negara. Bangsat bermulut lancang Waisao menggerakkan Tasbehnya dengan penuh hamarah. Jangan banyak cakap, pendeknya kau kembalikan benda itu atau tidak? Tidak ada persoalan menerima dan mengembalikan, jawab Chin Hai dengan tenang, aku tak pernah menerimanya darimu dan takkan mau pula mengembalikan. Ucapan dan janji seorang gagah lebih berharga daripada jiwa, tahukah kau? Keparat Waisao Po lalu menggerakkan Tasbehnya dan menyerang ke arah Chin Hai. Dengan segapnya pemuda ini mengelak. Akan tetapi kawan-kawan Waisao Po sudah melompat turun lantas menggerakkan senjata masing-masing mengeroyok Chin Hai yang bertangan kosong. Chin Hai terpaksa mencabut keluar sulingnya karena menghadapi setian banyaknya orang lihai dengan bertangan kosong adalah hal yang sangat berbahaya. Walaupun sulingnya hanya terbuat daripada bambu tipis, akan tetapi oleh karena dia mainkan suling itu dalam ilmu pedang daun bambu, maka ujung sulingnya mengancam jalan-jalan darah semua lawannya sehingga mereka tidak berani mengurung terlalu dekat. Akan tetapi, Tasbeh milik Waisao Po beserta senjata roda Lokun Tojin benar-benar berbahaya dan tiap kali sulingnya yang ringan itu akan terbentur oleh kedua senjata itu, sulingnya terpaksa diagerakan untuk menghindari benturan ini karena takut kalau-kalau sulingnya pecah dan rusak. Sebetulnya apabila Chin Hai tidak menguatirkan kerusakan sulingnya, ia tak usah merasa gentar oleh karena yang terlihai di antara semua pengeroyoknya hanyalah Waisao Po dan Lokun Tojin, sedangkan empat orang yang lainnya adalah orang-orang yang hanya memiliki tenaga besar belaka, akan tetapi tingkat ilmu silat mereka masih jauh di bawah dia. Akan tetapi ia pikir bahwa sebenarnya ia tidak mempunyai permusuhan sesuatu dengan mereka, maka tidak ada perlunya untuk menewaskan mereka atau melayani mereka lebih lama lagi. Dia segera memutar-mutar sulingnya dan memainkan tangan kirinya dengan pukulan-pukulan pecin hoatsut hingga dua orang pengeroyok dapat diarobohkan tanpa menderita luka hebat, kemudian dia segera melompat keluar dari kurungan mereka dan berlari secepatnya meninggalkan tempat itu. Lawan-lawannya segera mengejar sambil menunggang kuda. Akan tetapi mereka tidak sanggup mengejar Chin Hai yang mempergunakan ilmu lari cepat Zhou Senghui, hingga sebentar saja ia telah meninggalkan mereka jauh-jauh. Akan tetapi musuh-musuhnya itu tak mau membiarkan dia pergi dengan aman dan sejak saat itu, Chin Hai selalu merasa bahwa dia diikuti orang. Kemana juga dia pergi, bahkan ketika dia bermalam di hotel-hotel ia merasa pasti bahwa dirinya sedang diintai dan diikuti orang secara diam-diam. Dia menjadi sangat jengkel dan mulai merasa betapa tugas yang ditimpakan oleh kakek Turki itu ke atas pundaknya, bukanlah tugas yang ringan. Dia maklum bahwa pada suatu saat, orang-orang Turki pengikut pangeran muda itu pasti akan muncul lagi dan kembali mengeroyoknya dengan tenaga sepenuhnya. Karena itu dia menjadi gelisah juga, sebab sedikitnya, walaupun dia tidak pernah merasa takut, hal ini mengganggu tidurnya dan dia tidak dapat menikmati perjalanannya lagi, karena dia selalu harus berlaku waspada serta hati-hati. Dua hari kemudian, sampailah ia dilancong, ibu kota Kansu. Ketika dia sampai di luar tembok kota, dia melihat ada sebuah rumah terpencil di pinggir jalan. Tadinya dia hendak melewatinya saja, akan tetapi, tiba-tiba dia dapat melihat bayangan beberapa orang Turki berkelebat di rumah itu, maka ia menjadi tertarik dan segera melompat pula menghampiri pondok itu. Ketika dia sampai di dekat jendela pondok yang terbuka, ia mendengar suara orang bicara. Pada saat itu dia mengalami dua macam hal yang sangat mengejutkan hatinya, bahkan membuat wajahnya menjadi pucat. Yang pertama adalah suara yang keluar dari dalam pondok itu. Jelas terdengar olehnya ada dua orang, seorang laki-laki dan seorang wanita, sedang bicara dan suara wanita itu mengingatkannya kepada angin yocu. Hal kedua yang mengejutkan hatinya ialah ketika mendapat kenyataan bahwa rumah itu berikut dirinya, telah dikurung dari segenap penjuru oleh orang-orang Turki yang dipimpin oleh Waisawpu, Lokun Tojin, bahkan si nenek bongkok Syokwat Moli juga ikut kelihatan bayangannya. Akan tetapi dia tak mempedulikan hal yang kedua ini, yang lebih menarik hatinya adalah suara wanita itu. Dia mendekatkan telinganya pada jendela dan mendengar suara wanita itu berkata dengan suara yang tandas dan nyaring, Akan tetapi merdu. Jangan kau ulangi lagi ucapanmu tadi. Nihiyap, tidak kasihan kah kau padaku? Biarlah kau boleh menjadi marah dan boleh pula membunuhku, Akan tetapi aku harus selalu mengulangi pernyataanku tadi. Memang aku cinta kepadamu, Nihiyap. Apa dayaku? Aku adalah seorang berdosa besar yang tadinya sudah hendak mengasingkan diri dan menyucikan diri untuk menebus dosa. Akan tetapi, semenjak aku melihat wajahmu, timbul kegembiraan hidupku. Nihiyap, mungkin di dunia ini tak ada orang yang mencintaimu seperti aku terdengar suara seorang laki-laki berkata, Cukup, tutup mulutmu. Untuk ucapan ini saja, apabila aku tidak ingat bahwa kau pernah menolongku, dan tidak ingat bahwa kau mengingatkan aku akan seseorang yang sangat kuhargai, Tentu sekarang juga sudah ku cabut pedangku untuk menebas batang leharmu. Nihiyap, kalau aku melawan, belum tentu kau akan dapat menang, Akan tetapi, aku tidak sampai hati mengangkat tangan melawanmu. Kau boleh perlakukan aku sesuka hatimu, Akan tetapi kasihanilah aku dan janganlah kasih-sihakan cinta kasihku. Cinhai tak dapat menahan lagi gelora hatinya oleh karena ia tak ragu-ragu lagi bahwa itu adalah suara Angi Niochu. Ia cepat membuka daun jendela dan memandang ke dalam. Benar saja, yang berada di dalam pondok itu adalah Angi Niochu dan seorang laki-laki. Angi Niochu berdiri tegak dengan tangan kanan di gagang pedangnya sedangkan laki-laki itu berlutut di depannya. Niochu Cinhai berteriak dengan wajah pucat dan bibir menggigil karena masih belum percaya bahwa darah yang baju merah itu benar-benar Angi Niochu. Darah baju merah itu berpaling cepat dan mulutnya tersenyum girang ketika ia melihat Cinhai. Hai Ji serunya dengan suara menggetar, lalu tubuhnya melompat keluar jendela. Mereka berdiri berhadapan, sedangkan Cinhai memandang dengan matel, terbelalak. Niochu. Niochu, benar-benarkah kau ini, apakah aku tidak sedang bermimpi? Sambil berkata demikian, air mat mengalir ke atas kedua pipi Cinhai. Angi Niochu memegang kedua tangan Cinhai. Hai Ji, tidak, kau tidak sedang dalam mimpi. Aku betul tiangim giyok yang telah terlepas dari bencana di pulau Kim San Su. Saking girangnya, ingin Cinhai memeluk darah ini, akan tetapi sebaliknya pemuda ini lalu menjatuhkan diri berlutut. Angi Niochu mengangkat bangun padanya lalu sambil menaruh kedua tangan pada pundak pemuda itu, dan air mat berlinang di bulu matanya. Angi Niochu berkata sambil tersenyum penuh keharuan hati dan kegirangan. Hai Ji, kau benar-benar sudah dewasa sekarang. Bahkan kau juga telah nampak masak. Di mana Linlin? Dia ikut belajar silat dengan suhu. Angi Niochu mengangguk girang, dan sebelum ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba dari jendela itu berkelebat bayangan banleng yang langsung mengayun rebapnya ke atas kepala Cinhai. Cinhai berkelit cepat dan sekarang barulah dia mengenali laki-laki ini sebagai orang yang dulu pernah pula menyerangnya di tepi sungai Huanghou. Eh, eh, tunggu dulu, kawan teriaknya dengan marah dan heran, sedangkan Angi Niochu membentak pula. Saudara siaiban leng, jangankah sembarangan turun tangan. Bukan main terkejut hati Cinhai mendengar nama ini hingga ia tertegun bagaikan patung dan memandang ke arah pamannya itu dengan metel, terbelalak dan mulut celangap. Jadi inilah paman siaiban leng yang dulu mengkhianati ayah bundanya. Akan tetapi, sebelum ia sempat membuka mulut, tiba-tiba orang-orang Turki yang tadi ia lihat, telah mendatangi dengan cepat dan mengurung rumah itu. Siaiban leng terkejut sekali dan tiba-tiba saja ia bersuit keras memberi tanda kepada kawan-kawannya, lalu ia sendiri tanpa banyak cakap lalu memutar-mutar rebabnya menyerang Waisao Pu. Waisao Pu menggerakkan tasbehnya dan berkata dengan marah, tangkap tiga tikus ini. Maka majulah semua orang Turki mengeroyok, sehingga Ang Inyo Chu segera mencabut pedangnya dan Cinhai juga langsung menggerakkan sulingnya, bertempur menghadapi setian banyaknya pengeroyok di dekat Ang Inyo Chu. Tidak lama kemudian, datanglah kawan-kawan siaiban leng, yaitu perwira-perwira yang menyamar. Bahkan Ceng Tek Ho Siang dan Ceng Tu Tosu muncul pula hingga sebentar saja terjadi pertempuran hebat antara orang-orang Kaisar melawan orang-orang Turki. Nyo Chu, sebenarnya mereka ini datang hendak menangkap aku Cinhai berkata sambil menangkis serangan lawan yang sekarang tidak begitu rapat lagi karena datangnya bala bantuan. Mengapa tanya Ang Inyo Chu sambil mengirim tendangan kepada seorang pengeroyok hingga orang yang tertendang itu terguling dan tak dapat bangun pula. Karena aku membawa sebuah tutup cawan parak yang tidak berharga jawab Cinhai sambil tertawa. Akan tetapi mendengar jawaban ini, tiba-tiba Ang Inyo Chu memandangnya dengan metel, terbelalak. Tutup cawan parak yang berukir di atasnya tanyanya. Betul, jawab Cinhai sambil memandang heran. Bagaimana kau bisa tahu? Hai Ji, cepat. Mari kita keluar dari kepungan ini. Saat yang baik kita pergunakan. Selagi mereka bertempur, kita boleh bekerja cepat. Meskipun tidak mengerti akan maksud gadis itu, namun Cinhai lalu memutar sulingnya dan dengan cepat lalu mengikuti Ang Inyo Chu yang sudah melompat keluar dari kalangan pertempuran, lalu keduanya lari cepat memasuki kota lancong. Ternyata Ang Inyo Chu telah membawanya menuju ke Gowatun Wong yang beratus-ratus banyaknya itu. Coba kau keluarkan tutup cawan itu, Hai Ji, kata Ang Inyo Chu. Pada saat Cinhai membuka bungkusan tutup cawan dan memberikannya kepada gadis itu, Ang Inyo Chu juga mengeluarkan sebuah cawan dan ternyata bahwa tutup itu memang pas betul. Ketika tutup cawan itu dipasang di atas cawan, Ang Inyo Chu memperhatikan gambar ukirannya dengan seksama. Tiba-tiba wajahnya berseri-seri, dan ia berkata, Gowat ke-36 dari kiri. Hayo Cinhai, jangan membuang waktu. Sambil berlari-lari mencari Gowat ke-36 dari kiri Cinhai tak tahan lagi untuk tidak bertanya tentang rahasia cawan dan tutupnya. Ketahuilah bahwa sepasang cawan dan tutupnya ini merupakan peta yang menunjukkan kita ke arah tempat penyimpanan harta pusaka terpendam yang berada di dalam Gowat-Gowat ini. Cinhai makin terheran dan ia segera berkata, Nyo Chu, aku pun mendapat tugas dari Suhu untuk mencari sepasang pedang, yaitu Liong Chu Kiam yang katanya tersempan di dalam salah satu Gowat-Gowat di Tun Wang ini. Nah, itulah kata Ang Inyo Chu Girang. Dan selain sepasang pedang itu, masih terdapat harta yang luar biasa banyaknya. Cinhai hendak bertanya lagi, akan tetapi mereka telah tiba di Gowat ke-36 itu dan segera mereka masuk ke dalam Gowat yang besar itu. Mari kita memeriksa kalau-kalau ada terowongan atau pintu tembusan lain kata Ang Inyo Chu. Keduanya lalu memeriksa seluruh lantai dan dinding Gowat yang penuh dengan ukiran dan batu-batu berupa patung-patung Buddha, akan tetapi mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Mereka sudah mendorong-dorong dinding dan membersihkan lantai, juga memeriksa dengan amat teliti, akan tetapi hasilnya nihil. Cinhai menjadi hilang sabar. Dia lalu duduk mengasuh dan berkata kepada Ang Inyo Chu yang masih mencari-cari. Myo Chu, untuk apakah tergesa-gesa? Marilah kita duduk bercakap-cakap dahulu dan kau ceritakan semua pengalamanmu. Aku ingin sekali mendengar dan juga kau tentu ingin mendengar pengalamanku semenjak berpisah. Nanti saja, Hai Ji, orang-orang Mongol dan Turki serta orang-orang Kaisar juga mencari harta pusaka ini. Kalau mereka tahu kita berada di sini tentu mereka akan segera datang menyerbu, kata Ang Inyo Chu sambil masih melanjutkan memeriksa kanan-kiri. Tentang pengalamanmu, sebagian banyak aku sudah mendengar dari Kuean dan Mahua. Apa Cinhai melompat memegang lengannya? Kau sudah bertemu dengan mereka? Masih hidupkah mereka? Ang Inyo Chu tersenyum manis sambil memandangnya. Kalau mereka sudah meninggal, bagaimana aku dapat bertemu dengan mereka? Bukan main girang hati Cinhai mendengar warta ini. Aduh, betapa mulia dan besarnya hari ini dia berkata sambil memandang ke atas seakan-akan berdoa dan memuja nama Tian Yang Agung. Melihat Nyo Chu masih hidup, juga mendengar Mahua dan Kuean selamat. Tiba-tiba saja dia melompat bangun dan berkata, Nyo Chu kita sudah memeriksa lantai dan dinding, mengapa kita lupakan yang di atas? Apa maksudmu? Tanya Ang Inyo Chu heran. Langit-langit itu, kata Cinhai sambil menuding ke atas, siapa tahu kalau-kalau di situ letak rahasia yang kita cari? Ang Inyo Chu berseri dan pada wajahnya yang cantik timbul harapan baru. Mereka segera memeriksa lagi dengan lebih teliti dan akhirnya mereka harus memeriksa cawan itu lagi dengan segala ukirannya. Setelah memeriksa sampai mat mereka terasa pedas, pada akhirnya mereka mendapatkan sebuah lukisan pada tutup cawan itu yaitu lukisan patung Buddha yang duduk bersila. Ahaha, aku tadi pernah melihat lukisan ini, kata Cinhai dan ia bersama Ang Inyo Chu mulai mencari-cari kembali dan memeriksa seluruh ukiran yang berada pada langit-langit dan di dinding. Itulah dia kata Ang Inyo Chu sambil menunjuk ke atas. Benar saja, pada ujung kiri dari langit-langit goa ini, terdapat sebuah lukisan yang serupa benar dengan ukiran pada kepala cawan itu, yakni sebuah patung Buddha yang duduk bersila. Mereka lalu meneliti cawan itu lagi, oleh karena masih belum tahu apa maksud persamaan ukiran ini. Dan tahulah mereka kini. Meskipun ukiran itu campur aduk, akan tetapi apabila diteliti melihatnya, ternyata bahwa ada setangkai bunga yang menghubungkan patung Buddha itu ke bawah. Mereka lalu mencari tangkai bunga ini pada dinding goa dan akhirnya mereka dapat menemukannya. Dari ukiran di atas itu terdapat ukiran bunga yang terus menuju ke bawah dan berakhir pada punggung sebuah batu yang berdiri di dekat dinding. Jangan-jangan inilah rahasianya kata Chin Hei sambil memutar-mutar patung itu, akan tetapi biarpun tidak berapa besar, ternyata patung itu berat sekali. Nyocu, marilah kita pindahkan patung yang berat ini, siapa tahu kalau-kalau di bawahnya terdapat pintu rahasia angin Nyocu kemudian membantu dan dengan persatuan tenaga mereka, terangkatlah patung itu. Awas tiba-tiba angin Nyocu berseru. Mereka segera menurunkan kembali patung itu dan cepat melompat mundur karena dari atas tiba-tiba terbuka sebuah lubang di atas itu. Ternyata bahwa patung ini dipasangi tali baja yang menghubungkan patung itu dengan sebuah pintu di langit-langit goa. Tali baja ini tidak dapat dilihat oleh karena dipasang di sebelah dalam dinding batu yang sengaja dibuat oleh orang-orang kuno untuk menutupi rahasia ini. Begitu pintu pada langit-langit terbuka, dari lubang di balik pintu itu segera meluncur turun sebuah barang. Chin Hai dan angin Nyocu sangat terkejut dan cepat bukan main keduanya sudah melompat ke belakang sambil bersiap menghadapi segala serangan. Akan tetapi serangan itu tidak pernah datang, yang terjadi adalah tiba-tiba terdengar suara keras saat barang yang tadi meluncur turun, yang ternyata ialah sebuah peti, jatuh menimpa lantai. Ang Nyocu dan Chin Hai merasa terkejut sekali akan tetapi juga girang. Mereka berdua saling pandang sambil tersenyum dan walaupun hati mereka sangat ingin membuka peti itu, akan tetapi mereka masih berdebar-debar maka untuk beberapa lama mereka hanya berdiri saja. Nyocu, hayo kita buka peti itu. Siapa tahu di dalamnya penuh dengan emas permata. Jangan-jangan terisi binatang beracun. Bagaimana kalau ada ular berbisa di dalamnya kata Ang Nyocu sambil tertawa. Keduanya lalu maju dan bersama-sama membuka tutup peti itu dan mereka tercengang sekali. Pada saat tutup peti itu dibuka, nampaklah sinar cahaya yang berkilauan gemilang keluar dari dalam peti dan ketika mereka sudah membiasakan mati mereka yang tadinya menjadi kesilauan, Mereka melihat bahwa peti kecil itu berisikan dua batang pedang yang indah sekali dan yang mengeluarkan cahaya berkilauan. Ah, inilah liongcuk yang kata Chinhai dan angin yocu mengangguk. Agaknya benar juga, inilah pedang yang dimaksudkan oleh susu cowokbuk puncu itu. Otomatis mereka lalu mengulurkan tangan dan tanpa disengaja mereka telah mengambil pedang yang sesuai dengan mereka. Chinhai mengambil pedang yang lebih panjang dan yang pada gagangnya selain tertulis nama pedang itu, yaitu liongcuk yang juga terdapat huruf jantan, sedangkan pedang yang terambil oleh angin yocu terdapat huruf betina. Bagaimana nyocu? Harus kita apakan pedang ini? Eh, haha, anak bodoh kata angin yocu dan wajah Chinhai menjadi merah berseri karena sudah lama dia rindu akan sebutan ini yang keluar dari mulut angin yocu. Tentu saja dua pedang ini kita serahkan kepada susu cowokbuk. Akan tetapi sementara ini biarlah kita membawa pedang ini seorang satu. Nyocu, lubang di atas itu besar dan gelap, mungkin disanalah tersimpannya harta yang kau sebutkan itu. Keduanya lalu berdiri dan memandang ke atas, akan tetapi karena lubang itu benar-benar gelap menghitam, mereka tidak melihat sesuatu. Marilah kita periksa ke atas, biarkan aku memasukinya, kata Chinhai, akan tetapi pada saat itu di luar terdengar banyak suara kaki orang. Hai Ji, lekas kita kembalikan patung itu keduanya lalu mengangkat kembali patung tadi ke tempat semula dan aneh. Lubang itu tertutup dengan sendirinya dari atas. Chinhai sudah hendak berlari keluar, akan tetapi tiba-tiba tangan angin yocu memegang lengannya, jangan keluar dulu, mungkin kalau terlihat oleh mereka, akan menimbulkan kecurigaan. Keduanya segera bersembunyi sambil mengintai dari dalam goa dan setelah rombongan orang yang terdengar bunyi kakinya itu lewat, angin yocu dan Chinhai cepat melompat keluar dari dalam goa dengan pedang liongcukiam di tangan. Sesudah tiba di luar goa, keduanya memandang kepada pedang masing-masing dengan amat kagum oleh karena setelah berada di tempat terang ternyata sepasang pedang ini mengeluarkan cahaya yang amat indahnya. Sinar matahari yang menimpa mata pedang, terpantul kembali menimbulkan berbagai warna pada sinar pedang itu hingga keduanya selain merasa kagum, juga merasa girang sekali. Lebih baik kita simpan pedang ini, apabila terlihat orang akan menimbulkan keheranan, kata angin yocu dan keduanya lalu menyimpan pedang itu di dalam baju masing-masing. Sekarang tiba waktunya bagimu untuk menceritakan segala pengalamanmu, miocu. Aku sudah amat ingin mendengarkannya, Chinhai berkata sambil duduk di atas sebuah batu yang besar. Angi miocu duduk di dekatnya dan mulai bercerita tentang segala hal yang dialaminya. Akan tetapi dia masih merasa malu untuk menceritakan tentang pertunangannya dengan li kongsian. Pada saat dia menceritakan pertemuannya dengan siai banleng, Chinhai berkata, Dia itu adalah pamanku sendiri yang telah mengkhianati ayah bundaku. Terkejutlah hati angin yocu mendengar ucapan ini. Ahaha, pantas saja ada persamaan pada mukanya dan mukamu. Hayo, kau sekarang ceritakan pengalamanmu. Chinhai lalu menceritakan semua pengalamannya pula, dan ketika pemuda itu bercerita tentang pertandingannya melawan Songkun, Angi miocu tanpa terasa ia berseru. Ah, Songkun itu adalah sutemu yang jahat. Sute siapa tanya Chinhai terheran. Tiba-tiba wajah angin yocu menjadi merah. Sute dia, ah, penolongku itu, li kongsian. Mereka berdua adalah murid-murid dari Han Lai Sian Jin, adik seperguruan suhok chong. Akhirnya, mengertilah Chinhai dan ia berkata, Menurut suhubu pun suhubu, pedang yang dapat menghadapi pedang Songkun yang jahat itu hanyalah pedang liong chukiam ini. Sekarang pedang ini sudah ku pegang, maka aku tidak takut lagi menghadapi dia. Jangan khawatir, Hai Ji, aku pun bersedia membantumu untuk merobohkan dia itu, biarpun kepandaianku jauh berada di bawah tingkat kepandainmu. Ahaha, jangan kau terlampau merendahkan diri, miocu. Kemudian, Angi miocu lalu minta pada Chinhai agar supaya pemuda ini memperlihatkan ilmu pedang yang dahulu diciptakan atas bantuannya. Dengan suka hati Chinhai segera mengeluarkan pedang liong chukiam, lantas mulai bersilat sehingga Angi miocu menjadi kagum sekali. Ahaha, kepandainmu makin maju saja, katanya. Sungguh aku merasa gembira melihat kawan-kawan mendapat kemajuan hebat. Terutama sekali yang sekarang menerima ilmu silat luar biasa adalah Mahoa. Ia sungguh lihai sekali dan permainannya bambu runcing benar-benar mengagumkan. Tak disangka bahwa Mahoa yang tadinya terjerumus ke dalam tebing yang demikian tinggi, tidak saja selamat, bahkan menerima pelajaran ilmu silat tinggi. Sungguh nasib orang tidak tentu. Akan tetapi, selain Mahoa, Linlin juga bernasib baik oleh karena kini ia mendapat gemblengan dari suhu. Ketika membicarakan hal kekasihnya ini, wajah Chinhai berseri dan matanya bersinar. Hai Ji demikian besar kasih sayangmu pada Linlin, kata Ang Inyo Chu sambil tersenyum, dan aku percaya bahwa cinta kasih gadis itu kepadamu tidak kalah besarnya. Aku gerang sekali melihat kau bahagia, Hai Ji. Chinhai merasa terharu sekali karena teringat akan pengorbanan Ang Inyo Chu di Pulau Kim San Chu demi kebahagiaannya dan Linlin. Dan dengan mesra dan suara penuh harapan, Chinhai memandang Ang Inyo Chu dan berkata, Nyo Chu, memang hatimu mulia sekali. Kudoakan sepenuh hatiku semoga kau pun akan dikaluniai kebahagiaan oleh Tuhan yang maha kuasa dan mendapatkan seorang jodoh yang baik, sebagaimana diharapkan pula oleh suhu. Merahlah seluruh muka Ang Inyo Chu sampai ketelinganya mendengar ucapan pemuda itu. Chinhai merasa khawatir kalau-kalau nona baju merah itu menjadi marah mendengar kata-katanya yang lancang itu, maka dia buru-buru melanjutkan bicaranya. Maaf, Nyo Chu, aku tak bermaksud menyinggung perasaanmu. Ang Inyo Chu mengerling padanya dan tersenyum manis. Mengapa minta maaf? Aku tidak marah dan ucapanmu itu memang berharga untuk dipertimbangkan. Mari kita kembali ke goa itu. Mereka telah pergi dan sekarang kita memiliki kesempatan untuk mencari harta terpendam yang menurut keterangan seharusnya ada di tempat itu. Chinhai merasa girang sekali mendengar ucapan Ang Inyo Chu tadi, maka diam-diam dia mengharapkan perubahan perasaan Ang Inyo Chu terhadap Kang Eksian, pemuda yang amat mencinta darah baju merah itu. Mendengar ajakan Ang Inyo Chu untuk mencari harta terpendam, sungguhpun dia sendiri tidak ingin mendapatkan harta itu, namun tanpa membantah lagi dia lalu bangun berdiri dan mengikuti ona itu kembali ke dalam goa di mana mereka tadi sudah mendapatkan liong Chu kiam. Nyo Chu, lubang di atas itu kecil dan tak akan dapat dimasuki oleh dua orang, biarlah nanti aku saja yang masuk dan kau menjaga di luar goa, takut kalau-kalau ada orang yang akan melihat kita dan mengetahui rahasia tempat ini. Baik, akan tetapi kau berhati-hati lah karena bukan tidak mungkin bahwa dalam tempat yang aneh terdapat hal-hal yang aneh dan berbahaya pula. Kabarnya pendeta-pendeta yang dulu menyimpan benda-benda ini adalah orang-orang berkepandayan tinggi sekali. Chin Hai menjadi tertarik sekali. Nyo Chu, sebelum kita bertindak lebih jauh, terlebih dulu harapkah suka ceritakan padaku tentang riwayat harta terpendam itu karena tidak enak mengerjakan sesuatu yang belum diketahui baik keadaannya. Ang Inyo Chu dapat mengerti perasaan dan pendapat Chin Hai ini, maka dia lalu duduk di atas sebuah batu dalam goa itu dan berkata, memang seharusnya kau tahu akan hal itu, akan tetapi aku sendiri pun hanya mendengar dari lain orang dan ceritanya hanya berupa samar-samar saja. Nona Baju Merah itu lalu menceritakan riwayat harta terpendam di dalam goa itu sebagaimana yang ia dengar dari lain orang. Menurut pendengarannya, diceritakan orang bahwa ratusan tahun yang lalu, pada waktu pendekta-pendekta Buddha mulai memperluas perkembangan agamanya ke daerah timur, mereka mendapat tantangan keras dari orang-orang yang tidak menyetujui pelajaran agama mereka hingga tak jarang terjadi pertempuran hebat yang mengorbankan banyak jiwa orang. Pada masa itu, di dekat perbatasan Tiongkok sebelah barat laut terdapat suku bangsa Kazak yang amat tangguh dan kuat akan tetapi dipimpin oleh seorang jahat. Orang-orang Kazak ini tiada hentinya menyerang ke wilayah pedalaman serta melakukan perampokan-perampokan yang ganas, mengumpulkan banyak barang berharga sehingga mereka itu memiliki banyak sekali emas dan permata hasil perampokan itu. Hal ini membuat Kaisar menjadi marah dan karena keadaan mereka memang kuat sekali, akhirnya Kaisar membaiki para pendekta Buddha dan dapat menggunakan tenaga mereka untuk menyerbu dan menghancurkan bangsa Kazak yang suka merampok itu. Akan tetapi, sesudah para pendekta Buddha itu berhasil membasmi para perampok serta merampas kembali barang-barang berharga, Kaisar berlaku curang dan bahkan kemudian mengerahkan tentara untuk mengusir pendekta-pendekta itu dan merampas barang-barang berharga itu. Karena tidak pernah menyangka-nyangka, para pendekta itu dapat terpukul hingga cerai berai dan sebagian di antara mereka segera melarikan diri ke goa-goa Tun Wong serta menyimpan harta benda itu di tempat rahasia. Akan tetapi, mereka itu dapat dikejar dan ditewaskan sehingga tiada seorang pun tahu di mana tempat harta pusaka itu disimpan. Hanya ada seorang di antara mereka yang dapat meloloskan diri dan kemudian membuat peta pada cawan dan tutupnya. Nah, hanya sekianlah yang ku dengar dari keterangan orang-orang, tetapi benar tidaknya entahlah, kata Ang ini lucu kepada Chin Hai yang mendengarkan dengan hati tertarik. Kalau begitu, seandainya kita mendapatkan kembali harta itu, akan kita gunakan untuk apakah tanyanya dengan muka memandang bodoh. Ang ini lucu tersenyum. Hai ji, kau benar-benar linglung. Baru kau saja orangnya yang tak tahu harus mempergunakan harta benda untuk apa. Biarlah kita mencarinya dahulu dan kalau sudah berhasil, kita bertanya kepada susu cowo yang tentu akan tahu apa yang harus kau lakukan. Tapi, kau sendiri, nyurcu? Untuk apakah harta benda itu bagimu? Anak bodoh. Aku sih hanya membantu kau saja. Aku sendiri tidak membutuhkan segala macam barang itu. Aku pun tidak membutuhkan. Kalau begini halnya, mengapa kita berdua harus bersusah payah mencarinya? Hai ji, ketahuilah. Selain kita, masih banyak pihak yang mencari harta itu dan apabila harta benda yang besar itu terjatuh ke tangan orang jahat, tentu akan menimbulkan malapetaka belaka. Chin Hai mengangguk-angguk dan berkata, benar, benar. Sekarang aku ingat akan bunyi ujar-ujar yang menyatakan bahwa harta benda di tangan orang budiman akan merupakan alat hidup yang berguna dan mulia, akan tetapi sebaliknya apabila harta benda terjatuh di tangan orang rendah budi akan menjadi alat hidup yang jahat dan merusak. Kau benar, Niocu. Angi Niocu tertawa ah, kau dan ujar-ujarmu. Hayo kita bekerja dan jangan mencoba menjadi guru sastra di dalam goa-wa ini. Chin Hai juga tertawa, kemudian mereka lalu bekerja sama untuk menggerakkan patung yang menjadi kunci pembuka pintu di atas goa-wa. Sesudah lubang di langit-langit goa itu terbuka, Chin Hai segera melompat ke atas dan mempergunakan tangan kanannya untuk menyambar pinggiran lubang dan bergantungan di situ, kemudian dia mengayun kakinya dan masuk merayap ke dalam lubang kecil itu. Ahaha, gelap sekali, Niocu katanya. Biasakan dulu matamu di tempat yang gelap itu, aku akan membuat api unggung di dalam goa-wa ini agar cahayanya akan masuk ke situ dan menerangi dalam lubang, kata Angi Niocu yang segera mengumpulkan kayu-kayu kering di luar goa-wa. Tiba-tiba ketika ia sedang mengumpulkan kayu bakar itu, ia melihat dari jauh mendatangi seorang perwira. Cepat dia masuk ke dalam goa dan berkata kepada Chin Hai, Hai Ji kau cepatlah bekerja, di luar sana ada orang, biar aku pancing dia pergi ke tempat lain. Setelah menyalakan api unggung, Angi Niocu lalu meninggalkan Chin Hai dan berlari keluar dari goa-wa. Ia mengintai dan melihat betapa perwira itu berjalan dengan langkah lebar menuju ke situ. Angi Niocu segera melompat jauh dan memapaki orang itu dan setelah dekat sehingga perwira itu melihatnya, dia lalu memblok ke kanan dan memperlihatkan muka takut-takut. Perwira itu segera merasa curiga melihat seorang wanita di tempat yang sunyi itu yang memperlihatkan sikap takut-takut dan bersembunyi ketika melihatnya. Maka dia segera mengejar dan berseru, Nona, tunggu dulu. Akan tetapi, Angi Niocu berlari terus menjauhkan diri dari goa di mana Chin Hai sedang mencari harta pusaka dan setelah tiba di tempat yang cukup jauh, ia berhenti berlari dan berdiri sambil bertolak pinggang. Perwira itu cepat sekali larinya dan sesudah berhadapan muka, dia memandang kepada Angi Niocu dengan hati heran dan kagum. Tadinya dia mengira bahwa wanita itu adalah seorang penduduk situ, yaitu seorang perempuan suku bangsa Hui. Akan tetapi alangkah herannya ketika sekarang melihat bahwa wanita yang dikejarnya ternyata adalah seorang perempuan yang cantik jelita bagaikan seorang bidadari. Dia memandang dengan metel, terbelalak dan lupa untuk menegur karena kagumnya. Sementara itu, Angi Niocu juga tercengang ketika menyaksikan betapa perwira itu tadi telah mempergunakan ilmu lari cepat yang cukup mengagumkan, dan taulah dia bahwa perwira ini bukanlah orang sembarang. Dia lalu memandang penuh perhatian. Perwira itu memakai topi pahlawan yang indah dan dihias bulu-bulu, adapun rambutnya yang panjang dan hitam itu dikuncir dan tergantung pada punggungnya. Usianya masih muda, paling banyak baru 35 tahun, tubuhnya sedang namun nampak kuat, sedangkan diinggangnya tergantung sebatang pedang. Sikapnya gagah dan sepasang matanya bersinar tajam berpengaruh. Angi Niocu tidak tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan panglima tertinggi di seluruh kerajaan pada waktu itu, yaitu Kam Hang Sin, yang kini menjadi panglima nomor satu di kerajaan. Ia datang menyusul para anak buahnya karena menganggap bahwa keadaan di barat sangat genting sehingga perlu turun tangan sendiri. Karena berhak bekerja secara diam-diam, maka perwira ini meninggalkan kodanya dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Perwira gadungan Angi Niocu sengaja memaki untuk mencari perkara agar perwira itu tidak melanjutkan perjalanannya dan melihat Sin Hai, Mengapa kau mengejarku? Dimaki demikian itu, Kam Hang Sin hanya tersenyum dan menjawab, Nona yang cantik, mengapa pula kau melarikan diri dariku? Kau adalah seorang Han, apapula kerjamu di daerah ini? Kau peduli apa? Pergi Angi Niocu yang segera mengulur tangan kanan mendorong agar perwira itu roboh dan lari ketakutan. Dorongannya ini bukanlah gerakan sembelarangan saja, karena ia menggunakan pukulan dari ilmu silat Pek Inho Atsut yang keliayanya luar biasa dan tidak mungkin ditangkis oleh orang sembelarangan saja. Akan tetapi bukan main terkejutnya gadis ini ketika tubuh perwira itu tiba-tiba berkelebat dan berhasil mengelak dengan gerakan yang amat cepat. Perwira itu juga terkejut melihat serangan yang demikian hebat dan sudah mendatangkan angin yang terasa panas ketika menyerempet ujung jari tangannya itu. Eh, eh, haha, siapakah kau yang liay ini teriaknya? Akan tetapi Angi Niocu menyerang lagi dengan penasaran sambil membentak, peduli apakahkah siapa adanya aku? Kini perwira tertinggi di kerajaan itu tidak berani main-main lagi dan ia lalu mengeluarkan ilmu kepandainya untuk menghadapi serangan-serangan Angi Niocu yang tidak boleh dibuat gegabah.